5 pengacara, Rising Star, di Indonesia tahun 2024 versi Fakta Hukum. Berikut profil mereka. 1. Alvin Lim, HSH, MS, CFP Alvin Lim adalah pendiri dari kantor hukum Melki Indonesia Law Firm, dan kini berprofesi sebagai advokat. Background pendidikannya, ia merupakan lulusan sekolah tinggi ilmu hukum Gunung Jati. Dia kemudian mengambil gelar di bidang perbankan di Colorado Graduate School of Banking AS. Sementara gelar sarjana ekonominya, ia peroleh dari University of California Berkeley AS. Alvin juga tercatat memiliki sertifikat perencanaan keuangan dari Florida State University. 2. Dr. Haji Refli Harun, SH, MH, 2M Lahir 26 Januari 1970, adalah seorang dosen, pakar hukum tata negara, dan pengacara Indonesia. Refli mengenyam pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, UGM. Ia juga aktif di kampus sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, seperti tertulis di situs UGM. Setelah lulus pada tahun 1995, ia memulai karirnya menjadi wartawan. Ia menjadi wartawan di Media Group. Ia melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum dan program S3-nya di Universitas Notre Dame, Amerika Serikat. Karir sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 1991-1992. Wartawan, 1995. Staff Ahli Mahkamah Konstitusi, 2003-2007. Ahli Hukum Tata Negara. Konsultan Center of Electoral Reform, Cetro, 2008. Direktur Konstitusional and Electoral Reform Center, Korek. Staff Ahli Presiden, 2014. Komisaris Utama Jasa Marga, 2015. 3. Johnson Panjaitan, SH. Lahir 11 Juni 1966, adalah seorang ahli hukum dan aktivis Indonesia. Ia merupakan pengacara Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, PBHI. J. Johnson Panjaitan. Tempat Tegel lahir di P. Siantar, 11 Juni 1966. Pengalaman Partai Hanura Koordinator Beckham Kel Maler, 2011, Sekarang Jabatan Badan Pembentukan Perda Anggota Komisi C, 4 Roni Bertitala PCSHMH Nama panggilan, Roni Almamater, Unika Atmajaya dan UGEM Organisasi Profesi, Pradi dan Ikadin Organisasi Politik, PDI Perjuangan Firma Hukum, RBT Law Firm, pria lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta yang melanjutkan S2-nya di Universitas Gajah Mada, UGEM, ini memiliki latar belakang yang kuat sebagai seorang pengacara. Saat ini Roni Talapesi sedang menyelesaikan program doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Dalam keorganisasian, ia aktif sebagai anggota di Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, dan Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Pada 2012 ia dipercaya menjadi kuasa hukum keluarga korban kecelakaan maut yang ditugutani, Jakarta Pusat, menjadi salah satu pengacara Basuki Cahaya Purnama, AHOP. Dalam kasus penistaan agama pada 2016, Roni Talapesi ditunjuk sebagai pengacara Richard Eliezer atau Barada E. 5. Haris Azhar, SH, EMA, lahir 10 Juli 1975, adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia menjabat sebagai koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, Kontras, pada tahun 2010-2016. Ia juga merupakan pendiri LSM Lokataru yang berbasis di Jakarta. Haris Azhar lahir di Jakarta. Ia memiliki latar belakang etnis India, Banjar, dan Makassar. Haris lulus dari Universitas Trisakti pada tahun 1999. Kemudian, ia menerima gelar Master of Art dari University of Essex pada tahun 2010. Haris dikenal sebagai aktivis di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, yang berbasis di Jakarta sejak tahun 1999. Sejak tahun 2010, ia dipromosikan menjadi koordinator organisasi. Selama di Kontras, Haris pernah membuat pernyataan publik mengenai dugaan keterlibatan TNI dan Polri dalam bisnis perdagangan narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman. Ia mendirikan sebuah LSM baru bernama Lokataru, yang juga merupakan LSM Advokasi Hak Asasi Manusia. Ia mendirikan Lokataru sejak saat itu, ia menjabat sebagai direktur eksekutif organisasi tersebut. Lokataru aktif dalam membuat pernyataan publik terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Lokataru memberikan bantuan hukum kepada beberapa klien terkenal, seperti Rocky Gerung. Pada bulan September 2021, Haris dan rekannya sesama aktivis Kontras, Fathia Maulidianti, dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kepolisi atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya setelah Haris dan Fathia berkomentar di video YouTube Haris mengenai afiliasi Luhut dengan bisnis pertambangan di Kabupaten Intanjaya, Papua. Tindakan hukum Luhut terhadap para aktivis tersebut dikecam oleh para akademisi sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi. Pada 8 Januari 2024, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti dinyatakan bebas dari dakwaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Fonis diberikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.